Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari kali ini sampai pada hikmah nomor 186 Pada hikmah nomor 186 ini Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari menuliskan Orang-orang yang diberi izin untuk menyampaikan ajaran Allah SWT kepada orang lain Maka perkataannya akan mudah didengar oleh teringat Akan mudah difahami oleh pikiran orang lain Dan rahasia-rahasia dibaliknya pun akan mudah diterima Dengan kata lain begini Ada orang yang oleh Allah SWT diizinkan untuk menyampaikan hukum-hukumnya Mendapatkan lisensi lah kalau bahasa kita itu Kemudian ada orang yang oleh Allah SWT belum diizinkan untuk menerangkan hukum-hukumnya Orang yang pertama yang sudah mendapatkan lisensi atau diizinkan oleh Allah SWT untuk menerangkan hukum-hukum ilmu hakikat misalnya Maka kata-katanya itu akan mudah difahami oleh para pendengarnya Materi dari apa yang disampaikan pun akan mudah sampai Bukan hanya itu rahasia dibalik materi tersebut itu juga akan mudah diterima oleh orang lain Dengan kata lain setiap perkataan itu berisi dua Satu makna tekstual misalnya Yang kedua makna kontekstual Atau makna tersirat dan makna tersirat Makna lahir dan makna batin Nah orang-orang yang oleh Allah SWT diizinkan untuk menasahati orang lain Untuk menyampaikan hukum-hukum Islam Maka makna tersiratnya mudah difahami oleh pendengarnya Dan makna tersiratnya juga bisa ditangkap oleh pendengar-pendengarnya Dengan bahasa lain Orang-orang yang sudah diizinkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan hukum-hukumnya Maka makna-makna lahir mudah dipahami oleh pendengarnya Dan makna-makna yang batin mudah ditangkap oleh para pendengarnya Menerangkannya enak Mendengarkannya juga enak Memahaminya juga mudah Mengamalkannya juga mudah Kira-kira begitu Kalau sudah diizinkan oleh Allah SWT Untuk menerangkan hukum-hukum Tetapi sebaliknya Ada orang-orang yang belum mendapatkan izin Belum mendapatkan lisensi dari Allah SWT Untuk menerangkan ilmu hak Maka penjelasannya Maka penjelasannya bulat Ngalor, ngidur, kesana, kemari Tapi makna tekstualnya Sudah susah dipahami Sudah menerangkan panjang lebar Berhari-hari-hari Tetapi hikmah dibalik kata-katanya Nol, kosong, tidak ada Sudah mendapatkan pelajaran Bertahun-tahun di bangku sekolah Di bangku sekolah atau bangku kuliah Misalnya Tetapi dia Orang-orang yang dinasihati Tidak menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut Karena apa? Salah satu alasannya Karena yang menjelaskan Bukan orang yang mendapatkan izin dari Allah SWT Emang ada banyak Saat ini kan istilahnya Ada kiai Kiai penugasan Ya kan? Penugasan dari sebuah instansi Bukan karena dia itu memang secara lahir Layak menjadi kiai Ada ustad Ustad SK Ustad penugasan misalnya Kemudian ada guru-guru yang Guru agama misalnya mohon maaf Itu karena hara-hara tersebut Jadi bukan karena kiai Karena ustad Karena guru yang tumbuh Karena dia mendapatkan Lisensi dari Allah Mendapatkan izin dari Allah Tapi tumbuh karena sesuatu yang lain Kira-kira begitu ya Kita kembali pada hikmah Pada hikmah yang 186 Orang-orang yang diizinkan oleh Allah SWT Untuk menyampaikan Ta'bir Ta'bir disini bisa diartikan Ilmu hikmah Ilmu hakikat Ilmu Allah SWT Maka Akan difahamkan Orang-orang yang mendengarkan Ta'bir tersebut oleh Allah SWT Baik difahamkan ibaratnya Yaitu makna lahirnya Maupun difahamkan isyaratnya Yaitu makna batinnya Nah disini misalnya Dalam penjelasan Dijelaskan sebuah ayat La yataqallamuna illa man Alina lahurrahmanu waqala Sohabat Tidak Ada yang berbicara Kecuali orang-orang Yang mendapatkan izin Dari Allah SWT Dan mereka berbicara Tentang kebenaran Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Rabbana taqubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh